Lalu apa saja perkembangan pasar modal selama periode kemarin dan bagaimana akselerasi ke depannya? Asabri dan Haji Wasraya itu yang diselewengkan untuk bermain di pasar saham. Itu sudah ada 27 perusahaan tercatat baru di Bursa Efek Indonesia. Tapi yang listing itu ya begitu, saham-saham yang sangat buruk kualitasnya. Sampai jumpa di Ramalan Saham episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!